Oke, lagi-lagi bekas melakukan gocekan, gocekan, melewati 3 pemain, melewati 3 pemain, Safi Ahmad, ohhh We made it today, welcome to Planet Sport, hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport Yore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi ya Ada saya disini Cak Lonjong Salam Lonjong Yuh 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 Aduh Sebenernya Aku sekarang itu lagi sedih guys ya Dikarenakan kena Copyright strike Aduh Aku minta doanya aja kawan-kawan ya Doakan semoga Copyrightnya Bisa Tercabut ya Akhirnya bisa bebas nih Bisa reek-reek lagi ya kan Bisa menghibur kawan-kawan lagi Betul kan Doain guys Doain saya ya Agar masalahnya cepat selesai Amin ya Robbal Alamin So Yah Kita lupa ke sejenak Masalah tentang copyright strike Kita fokus Ke video Pada hari ini guys ya Yah Sekali lagi GDT Akhirnya Menang Ya Menang Ini awas ya Kalau ada yang komen Sanusi-sanusi lagi Bahaya guys ya Kalian itu berbahaya Saya gak tau Sanusi itu siapa Ya kan Eh ternyata Beliau adalah Orang yang penting Di Kedah Waduh Jangan sampai Dibahas lagi ya guys ya Oke Re Jadi Saya akan mencoba Review pertandingan Antara GDT Dan Kedah Dan bedanya Dengan pertandingan sebelumnya Ini lagah home Yang ada Di GDT Atau di Stadium Sultan Ibrahim Sebenarnya Tidak hanya GDT Saja Tetapi ada banyak sekali Pertandingan-pertandingan Yang diadakan pada malam tadi guys ya Ada PG City Versus Pineng ya Kalau tak salah Lalu ada juga Sabah Versus Pahang Ya Dan berhubung karena Banyak sekali Nge-request Jadi GDT Jadi GDT Review dong Review dong Oke Insya Allah Akan aku Review guys ya Tetapi Seperti biasanya guys Sebelum kita Review pertandingan ini Ganti baju Dulu dong Nah Kalau begini kan Lebih handsome Betul tak? Oke Guys Seperti biasanya ya Sebelum kita mulai video ini Hanya saudara Mengingatkan untuk Kawan-kawan yang bergama Islam Jangan lupa Sholat dulu guys ya So Langsung saja kita mulai Videonya seperti apa Oke Ini dia Guys Starting 11 Yang diturunkan oleh Johor Darul Ta'zim Hector Bidoglio Menggunakan formasi 4-3-3 Seperti biasanya Paling depan Ujung tomba Ada Beksen Dasilva Wah Ini top score goal ini ya Lalu ada Akhir Rasid Ada Arif Aiman Ada Afik Fazail Natsu Insa Leandro Velasquez Ada Lafere Corwin Ong Ada Feroz Baharudin Ada juga Sarul Saat Dan ada Matthew Davis Guys ya Dan seperti biasanya Untuk goalkeeper Ada Farizal Marlias Oke Ini dia Hector Bidoglio Oke Oke Dan ini dia Starting 11 Kedah Darul Aman Dengan head coach Aidil Sarin Menggunakan formasi 5-4-1 Guys ya Dan Spesial untuk Pak Ngah ini Waduh Pak Ngah ini Sangat-sangat Menakutkan Sebenarnya ya Ketika dia menjaringkan Cool ini Cantik betul guys Lanjut ada Fayad Zulkifli Ada Khairul Azrin Ada Deci N. Gwesan Ada Mahmud Almardi Ada juga Hesamuddin Ahmad Ada Mark Fales Ada Hesamuddin Ahmad Hesamuddin Ahmad Arief Ayman Mencoba untuk Shooting Oh Shit Hampir saja Masuk tadi ya Ini dia Oh Leandro Masih kurang tepat Sasaran Leandro Free kick Yang dilakukan Kau Masih kurang tepat Sasaran Leandro ya Tapi cukup Memberi efek Kejutan ya Untuk goalkeeper Dari Kedah Dan ini dia Lagi-lagi Masih gagal Guys Banyak peluang Tercipta Babak pertama Tapi sayang Seribu sayang Masih belum Ada rezeki Untuk JDT Wuh Dan ini dia Percobaan yang dirukukan Oleh Pak Nga Wuh Kan Ini Ya Jadi Kedah ini Meskipun dia Bermain Semi-semi Ala-ala Sedikit parking Bis ya Tetapi Ketika mereka Mendepkan bola Terutama kaki Pak Nga Ini cukup Menakutkan Guys Kita lihat Ya Nah ini dia Pak Nga Tas Masih Belum Rezeki Ya Tapi cukup Memberikan efek Kejutan kepada Farzal Marlias Selalunya Memberi amaran Untuk Farzal Marlias Dan ini dia Ini dia Moment ini guys Pak Nga Oh 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 Pak Nga Cantik sekali Guys Gila Ini adalah skill individu Ya Skill individu dari Pak Nga Oh Farzal sepertinya juga tidak bisa menangkap karena bola terlalu tinggi guys nah ini dia Wuh gila gila jadi rupa-rupanya untuk kedai ini ini guys ya terlalu mengunggulkan skill individu dari pangah ya mereka sering bermain di daerah pertahanan sendiri guys ya ya satu Kedah kosong JDT guys untuk kalian babak pertama gimana guys ya kalau aku sendiri sepertinya parking bis ya dari kedai tetapi ketika mereka mendapatkan bola terutama Pak Ngah ya Waduh ini sepertinya sangat membahayakan dan bisa mengancam pertahanan dari JDT ya pola-pola yang dimiliki oleh Kedah yaitu sepertinya hanya mengunggulkan pemain depan ya lini depan jadi ada tiga yang maju salah satunya adalah Pak Ngah tadi ya dan disertai dengan dua sayap kanan kiri dan sisa dari player Kedah sepertinya berusaha untuk menahan serangan serangan dari JDT guys ya tapi kalau berbicara tentang cara bermain bertahan guys ya kalau menurut aku bertahan itu ada sesuatu yang sangat melahkan dia serius bertahan itu sesuatu yang sangat melahkan guys coba kalau kalian bertahan ya kalian gak nyaman dalam satu hubungan Cieh iya kan kalian tidak nyaman dalam satu hubungan kalian bertahan terus bertahan itu penat guys capek bertahan itu ya berletih bertahan Hai Arif Aiman tendang sudut iu hampir saja bisa menjaringkan gol dan ini dia Laveri Korbin Ong langsung mau menuju ke tengah masih bisa ditepis Oh handsball ternyata kita lihat Iya betul handsball guys ya handsball ini kita lihat berawal dari kecerdikan Laveri Korbin Ong kita lihat berawal dari kecerdikan Laveri korbin Ong kita lihat ya wuh ya kita lihat nah sudah sangat jelas ya Beckson ini lakukan protes tapi dikabulkan ya dikabulkan karena memang insiden handsball itu terjadi tepat di mata referee dan yang mengambil eksekusi adalah Beckson waduh Bek lu harus masuk back ya kita lihat Beckson mengambil lancang-lancang-lancang siap-siap-siap-siap sedia aku everybody dance now mantap mantap mantap-mantap ya ini harus masuk ini kalau nggak masuk terlalu kau Beckson bro satu-satu ya tadi aku kira nggak masuk guys karena bolanya ini terlalu tinggi ya yang ditendang oleh Beckson tetapi nyatanya masuk tuh ya tipis dengan mister gawang tapi nasib baik bisa masuk re jadi tepat di atas goalkeeper dari Kedah guys gila gila ya oke Beckson mulai melakukan gocekan di pertahan oleh Kedah terlalu rapat terlalu rapat buang saja buang saja oke ada Arif Aiman sebelah kanan Arif Aiman dan akhirnya Oh Syafiq Ahmad sentuhan pertama dari Syafiq Ahmad goal 2-1 everybody dance now Alhamdulillah mantul Syafiq Ahmad luar biasa kita lihat ya nah tepat di depan gawang dari Kedah guys ya tendangannya cantik guys kita lihat oke jadi asis dari Afik ya Arif Aiman melemarkan bola kepada Afik dan langsung diterima oleh Syafiq Ahmad langsung shooting tanpa ampun luar biasa dan ini dia oke lagi-lagi Beckson langsung gocekan 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 uh melewati tiga pemain melewati tiga pemain Syafiq Ahmad Oh everybody dance now hehehe goal kedua dari Syafiq Ahmad guys di menit ke-67 tiga jdt satu Kedah ini ya ini gila ini ya Beckson bisa melewati satu dua tiga player Kedah lalu tendangan diterima oleh Syafiq Ahmad tanpa ampun ya gila gila terlalu jahat kau Beckson terlalu jahat kau hahaha aduh 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 dan dan memang memang aku merasakan di momen ini guys ya di babak yang kedua ini permainan jdt terasa lebih hidup sejak adanya tendangan penalti yang diterima oleh Beckson ya sejak saat itu permainan jdt hidup guys ya berbeza dengan babak yang pertama dan ini dia ya Nah jadi lebih beringas lagi ya permainannya lebih high pressing lagi tuh uh kalian kerasa gitu enggak ya kan sangat berbeda dengan ya babak pertama sih ini memang high pressing tetapi mungkin untuk finishing touchnya ini gagal guys ya hehehe dan ini dia Oh lagi-lagi cowok Beckson luar biasa every body dance now uh ya hahaha hahaha gila jaringan keempat dari JDT ya dilakukan oleh Beckson kita lihat langsung sangat akurat sekali sundulan yang dilakukan oleh Beckson kita lihat kita lihat boom ke arah kanan dari goalkeeper Syafiq Rahim Oh berawal dari Syafiq Rahim guys ya berawal dari Syafiq Rahim lalu passing sedikit dengan Safa Wirasid dan akhirnya sentuhan dari sundulan Beckson guys gila gila-gila wuuh ya selesai sudah injur tem 3 menit ya 4 jdt 1 kedah guys ya aplaus yang riah untuk kedua tim ya sebenarnya sebenarnya kalau aku melihat dari permainan kedah sebenarnya tidak terlalu truk-turuk amat ya tapi sangat disayangkan kedah mungkin terlalu mengandalkan lini depan mereka ya akhirnya ini tengah dengan lini pertahanan ini seolah-olah tidak ada connection tidak ada komunikasi ya akhirnya seolah-olah seperti ada tembak besar nih ya jadi akhirnya mereka bisa bertahan guys dan seperti yang aku katakan tadi guys ya bertahan itu capek bertahan itu lelah ya karena berkali-kali berkali-kali digempur habis-habisan oleh GDT ya haduh tapi luar biasa good game untuk kedua tim ya terutama GDT ini sangat luar biasa sekali guys ya gameplay yang benar-benar eh bikin mata kita itu eh segar sekali ya awalnya ngantuk malam-malam ketika melihat gameplay dari GDT segar lagi mata guys nggak jadi ngantuk oke luar biasa guys ya Oke sebelum kita tutup video kita kali ini guys ya sebelum aku closing dan ini dia ya hasil pertandingan Liga Super Malaysia masa penuh guys ya PJ City melawan Pineng 2-0 lalu ada Trengganu ya melawan KLCC eh KLCC Kuala Lumpur City maksud saya sorry Kuala Lumpur City ya 2-1 lalu dilanjut oleh GDT 4-1 dengan Kedah guys dan sementara ya keputusan masa penuh Pahang versus Sabah dimenangkan oleh Sabah Dominic Ten dan juga Park Taesu ya dan sementara Negeri Sembilan 2-0 melawan Melaka guys ya oke mantap luar biasa Oke sepertinya cukup sudah ya untuk video saya kali ini dan terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya aku minta maaf bila ada keselamatan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video dan sekali lagi aku mau doanya ya agar masa teguran copyright strike itu bisa dicabut lagi oke amin 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 doakan guys ya doakan Oke rek sepertinya saya harus sampai dulu ya dan terima kasih kawan-kawan sudah tonton video saya dari awal sampai akhir dan akhirnya saya Calonjong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alevi Malaysia Alevi Indonesia bye bye rek we made it today welcome to planet sport hot issue hot moment all about sport only on planet sport you you